Intro Dari setuju RCTI Kebun Sirih, Jakarta, inilah seputar Indonesia Malam. Kencangnya guncangan gempa bumi membuat pasien rumah sakit panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri di Padang. Anas Urbaningrum dituntut hukuman penjara 14 tahun dan denda 94 miliar rupiah. Suasana harum mewarnai acara Presiden SBE dan Ibu Ani berpamitan kepada staf istana negara. Halo pemirsa, tiga laporan tadi beserta sejumlah informasi penting lain akan hadir untuk Anda dalam seputar Indonesia Malam. Hari ini Jumat 12 September 2014. Bersama saya Desvita Bionda. Unjuk rasa ratusan buruh yang menolak PHK sepihak oleh pabrik penghasil kompor di Desa Mulyorejo, kawasan Sunggal, Sumatera Utara berakhir ricuh. Gempa berkekuatan 5 skala Richter kembali mengguncang kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kencangnya guncangan membuat masyarakat dan pasien rumah sakit panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara itu seorang balita terluka akibat tertimpa reruntuhan atap rumah yang ngeruntuh. Pemirsa sejak statusnya naik menjadi siaga, gunung selamat di Jawa Tengah terus menyemburkan asap tebal. Bahkan tega kamisi yang melempari kantor bupati dengan tomat dan telur busuk. Mereka memprotes kinerja bupati, pemirsa dua pengendara motor tewas, serta brak truk dan bus di dua lokasi berbeda. Harga LPG 12 kg yang naik persepuluh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!